Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data kali ini kita akan membawakan topik bahasan mengenai bagaimana cara kita menghitung nilai prediksi regresi linear kita menggunakan penduga ye atau ye predicted sebelum memulai video teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu hal pertama apa yang perlu kita perhatikan yang pertama rumus umum regresi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah terbiasa skip aja tapi kalau ini baru awal teman-teman bisa perhatikan bahwa rumus umum dari regresi adalah Y sama dengan A plus BX dimana Y adalah dependent variable atau variable terikat kemudian X adalah independent variable atau variable bebas kemudian A adalah intercept dan B adalah coefficient regresi dari X ini adalah regresi linear sederhana kalau regresi linear berganda artinya variable bebasnya bisa dua tiga dan seterusnya langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan untuk kita dapat menghitung nilai prediksi regresi linear atau kita mencari nilai ye predicted yang pertama kita perlu menghitung nilai intercept dan nilai coefficient estimasi A dan B tadi ya kita perlu mencari nilai coefficient A dan B kemudian perhitungan bisa menggunakan hitung manual ya kita hitung menggunakan rumus statistik secara manual bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan bantuan Microsoft Excel atau kita bisa menggunakan software pengolah data yang memang khusus untuk mengolah ya misalkan seperti SPSS data SAS dan sebagainya kemudian langkah yang ketiga adalah susun persamaan regresi hasil estimasi ya jadi tadi kita sudah mencari nilai A dan B maka kita tinggal susun Y sama dengan A plus BX tinggal kita ganti A dan B nya kemudian masukkan tiap nilai X dari masing-masing observasi ke dalam persamaan regresi hasil estimasi selanjutnya hitung nilai penduga Y atau Y predicted dan kita bisa langsung praktek langsung menggunakan Microsoft Excel bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan teman-teman bisa subscribe supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari kanda data baik disini adalah contoh regresi linear sederhana di mana rumus umumnya tadi Y sama dengan A plus BX ya B X ya jadi pertama kita perlu mencari nilai A dan B ya caranya bagaimana kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya karena saya ingin mencari yang lebih cepat ya kita menggunakan bantuan Excel dengan menggunakan data analysis kalau teman-teman membutuhkan untuk cara perhitungan manualnya silahkan cari di daftar playlist video kanda data silahkan cari yang perhitungan manual analisis regresi linear sederhana baik disini caranya bagaimana di menu data disini ada data analisis ya kemudian akan muncul menu analisis yang akan kita lakukan kita cari yang regresi ya regression kemudian kita klik OK selanjutnya kita masukkan datanya baik untuk Y dan X ya yang pertama kita masukkan data untuk Y kemudian kita masukkan data untuk X kemudian kita klik label ya karena tadi saya memblok labelnya juga kemudian confidence levelnya 95% output ranknya saya letakkan di bawahnya saja ya kemudian klik OK nah kita sudah peroleh nilai ya dari hasil analisis ya kita butuh nilai A dan B ini A ya intercept ya jadi disini adalah A sama dengan kemudian B sama dengan jadi A ini adalah intercept maka ini adalah nilainya adalah yang ini ya kemudian yang ini ya kemudian yang B ini adalah nilai dari koefisien estimasi ya nilai B ya nah ketika sudah sampai disini kita tinggal mencari nilai Y penduga ya penduga Y ya atau Y predicted ya penduga Y oke oke selanjutnya kita masukkan masing-masing X nya sama dengan ngikutin rumus ini ya A plus ya dalam kurung B kali X ya B dikalikan dengan X X nya adalah masing-masing dari observasi kemudian tutup kurung enter nah inilah nilai penduga dari Y ya berdasarkan hasil estimasi dari keseluruhan data tahun 2011-2020 tinggal kita copy paste aja ya copy paste nya jangan lupa karena kita mengunci file data ini kita dolarkan dulu ya dengan cara menekan F4 ya kemudian yang D16 juga F4 enter baru kita copy paste rumusnya ya boleh kita desimal atau kalau kita tanpa desimal juga kita boleh ya nah ini ya nah ini hasil penduganya kemudian ini adalah data observasi awalnya ya demikian teman-teman cara kita mencari nilai penduga Y atau Y predicted pada regresi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendalami statistik maupun sedang melaksanakan tugas akhir di bidang riset dan penelitiannya terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video kandata berikutnya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorti yata 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 Terima kasih.